Hai SBO lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course Ketemu lagi dengan saya, Mr. Yusuf dari Bimbingan Belajar Setiabudi Indonesia, Probolinggo Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu soal tuval ya Oke, langsung saja ke pertanyaannya disitu In the 1970s, pada tahun 1960-an, Pop Art Blank to discover artistic significance in the commercial artifacts of the consumer culture Oke, disitu pilihannya ada shaking, ada shake, ada hazard, ada shot ya Untuk mengerjakan soal tuval, kalian harus mencari ciri-cirinya, jadi seperti itu Ciri-ciri atau indikator dari soal disitu adalah In the 1970s, pada tahun 1960 Jadi, dalam kalimat tersebut menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau Ya, jadi menggunakan simple past 10 Atau menggunakan present perfect atau past perfect Jadi, seperti itu Oke, jadi yang harus kalian ingat disitu adalah keterangan waktunya ya Oke, lanjut ke indikator berikutnya Disitu ada Pop Art, yaitu kesenian pop atau seni pop ya Itu merupakan subjek, jadi yang dibutuhkan disitu adalah kata kerja Disitu yang A ada seeking, pop 1 ditambah dengan ing yang menjelaskan tentang sedang Ya, jadi kalau misalnya yang A itu sudah jelas bukan Karena pop ing itu digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung saat ini Jadi seperti itu Atau seeking itu bisa juga menjadi sebuah jaren Namun, kalau kata kerja ditambah ing itu berfungsi sebagai subjek Namun disitu sudah ada subjek Jadi, pilihan yang A itu tidak tepat ya Kalau misalnya yang B disitu to seek itu juga tidak cocok Karena apa? Tidak ada kalimat dalam bahasa Inggris Yang mana disitu subjek kemudian diikuti oleh to infinitive Tidak ada disitu Dalam simple present itu biasanya setelah subjek itu diikuti oleh verb 1 Yang ditambah dengan S ataupun IS Jadi yang B itu sudah jelas salah ya Kemudian yang C disitu has short Short itu merupakan verb 3 dari seek ya Oke, jadi ini has short Itu ada auxiliary has Kemudian diikuti oleh verb 3 Itu merupakan present perfect Jadi present perfect Karena present perfect sendiri rumusnya subjek Kemudian diikuti oleh have ataupun has Kemudian diikuti oleh verb 3 Jadi seperti itu Namun disitu yang perlu kalian tekankan adalah Kalau present perfect Yang fungsinya untuk menjelaskan kegiatan di masa lalu Namun disitu waktunya tidak spesifik Atau tidak dijelaskan Pada soal itu sudah terlihat jelas keterangan waktunya Yaitu in the 1970s Yaitu pada tahun 1960 Jadi jelas Jadi seperti itu Jadi kalau misalnya kita pakai present perfect Itu waktunya tidak harus dijelaskan Jadi seperti itu Selanjutnya yang D Disitu short Itu merupakan verb 2 dari seek sendiri ya Jadi kalau menurut saya Jawabannya adalah yang D Yaitu short ya Dalam simple past tense Simple past tense itu adalah Tensis yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lalu Yang juga penyebutan waktunya Keterangan waktunya itu dijelaskan secara jelas Ya jadi Untuk rumusnya simple past tense itu Subject Kemudian diikuti oleh verb 2 Jadi sudah sangat tepat sekali Kalau misalnya jawabannya adalah yang D ya Pop art short to discover artistic significance Nah itulah penjelasan dari saya Tentang salah satu soal TOEFL Disitu Ingat ketika kalian disitu mengerjakan soal TOEFL Kalian harus paham tentang ciri-ciri dari kalimat pertanyaan yang diberikan Jadi seperti itu Oke itu saja dari saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian Yang sedang belajar bahasa inggris Dan ingin meningkatkan skills dalam grammar bahasa inggris Tonton terus video-video pembelajaran dari saya ya Oke sekali lagi Terima kasih banyak And the last I say Goodbye